Intro Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim Apa sih bang? Udah lah gak usah tau lah Astaghfirullahaladzim Gue gak mau ngomongin orang nyong, ini bulan puasa nyong Gue gak mau ngebahin orang Walaupun tetangga gue itu ngeselin tapi gue ngomong ya Sama sih gue tetangga itu Masa ya? Tadi katanya gue mau ngomong ya Lu udah mancing udah keburu di ujung Udah gak apa-apa lah udah cerita aja udah nanggung Tetangga gue Tadi pas siang-siang jam 12 Perut lagi lapar-laparnya Terus tau dia ngapain? Dia masak semur jengkol, lu tau baunya bagaimana semur jengkol? Nah kan gue demen banget sama semur jengkol Kalo gue nyium bau itu kalo gue batal berarti salah siapa? Salah dia kalo Ya salah Makanya gue Gue cuma bisa apa nyong istighfar Tapi gue gak mau ngomongin orang nyong Iya Iya Mana bukan cuma pertama aja dia kayak begitu Dia udah sering banget tuh kayak begitu tuh Selain masak semur jengkol, kadang masak sambal Boy! Pasti lagi ngegibah kan kalian? Kok tau e-briefingnya? Dengar ya guys, bulan puasa itu gak boleh gibah Jangan kayak tetangga kita tuh Si Bu Santi sama Bu Rizna Emang apa dia? Gosip mulu kerjaannya Kayak kenal namanya Nama panjangnya Rizna Wati Satu lagi Nur Santi Siregar Mak gue emang mertua gue tuh Ya Allah Itu mereka tuh kerjaannya ngegibah mulu Jangan kayak gitu guys Astaghfirullahaladz Kemarin aja nih ya Pas lagi aku lewat Tiba-tiba mereka lagi ngomongin kayak Eh tau gak sih Si bapaknya Gin itu tuh pulangnya tengah malem mulu Gitu Nah tuh bapaknya Gin emang kurang ajar tuh Iya Kok bisa pulang malem mulu itu dia bapaknya itu Makanya Eh tapi gue juga curiga sih Kayaknya si bapaknya Gin itu ya Cabo Keder Apa tuh Cabo Batal Orang yang diditit Kalo tintnya dua kali Baby Itu nyok Oh iya Jelas Jelas sih Super generasi Pokoknya pada intinya tuh Tetangga kita tuh emang Gak boleh gibah Shhh Kakaknya mau salah dia juga Kayak amba Rita lu Tidak Mereka Saya mau salah dia juga itu jadi tetangga Nah itu maksud gue Ada tetangga lu kan gitu Ya Allah gue udah negor guys Tetap ingin dilanjutin gibahnya Bukan masalah itu Ini kesamaan Kesamaan Kalo udah sharing satu masalah Yang lain juga harus sharing Gak ngomongin siapa sih Oh dia Oh tuh namanya tuh li Hahahaha Orang gitu Hehehe Tapi itu emang ngeselin nyom Kamau kemaren aja nih ya Gak tau gue punya Hahaha Bingung kalo ngarang ya Bingung kalo ngarang ya Bingung kalo ngarang ya Hahaha Susah kan Susah kalo ngarang ya Susah Selama ini lu ngata-ngatain gue ya Kerjaan gue gampang Tinggal ngomong doang Uuuuuh Tapi kan lu gak perlu GR 2 hari kaya gue Iya GR gak perlu Tapi mikirnya mesti lama prosesnya Tapi 2 jilo nolnya beda 2 sama gue Hahaha Ini dibahain diri sendiri nih kalo begini nih Hahaha Tapi bentar si nyong tadi mau cerita Kan tetangga juga begitu Kita udah cerita dia udah cerita Iya Kenapa nyong Ini kita gak usah mikirin Ini kaya sharing aja nyom Bukan Gimba ini Iya Jadi dia mesti apa sih Si Poanu dah Si Poanu Si Poanu Nah Ya kalo kita punya apa Misal 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 Misalkan lu baru beli sesuatu Katakanlah lu baru beli motor baru Terus dia sih Terus dia bilang gak tetangga-tetangga tuh Hasil dari pesulian Masih inyong Menang budi Aduh Aduh Kan parah ya Itu parah bang Itu parah bang Gimana Gimana Nah itu dia tuh makanya Yang begitu-begitu menurut gue lah Harusnya ya Harusnya tuh menurut gue Yang kayak gitu tuh Harusnya gak boleh Bukan cuma Engga bukan gitu Maksud gue ikannya Kan namanya ada orang kan Kan gitu kan Kurang tipis Kurang tipis Iya Maksud gue kan gitu ya Kan ini kan bulan puasa ya Kita tuh harus jaga gitu Kesucian dari bulan trauma Gila ini ibu-ibu naif banget Engga Gue gak ngomongin orang loh Cuma maksud gue ibu-ibu kaya gitu tuh Harus dikasih belajaran Kamu lagi impersonasi apa sih Nasar ya Gak Nasar gak gibah ke orang Lagi impersonasi apa ya Gue Gue aslinya begini kok Tapi guys Gibah itu Walaupun cuma komen negatif Atau ngobrolin orang lewat chat Itu juga termasuk gibah tau Chat doang? Iya Kayak misalnya nih Ih nyong tau gak sih Gue kesel banget sama Gilang Itu gibah Gibah gimana Masuk begitu doang di gibah Ya iyalah kan ngomongin orang Soalnya WA nya di samping Bang Gilang Bu Enggak gitu dong Ceritanya dong Bagaimana sih lu Ngaco bener Kenapa jadi makin ngaco Jauh-jauh banget Eh tapi lu tau gak sih ada gosip baru Nah nih Apa nih Jadi ada pelawak baru YAAAH Jangan Jangan itu kamu penggibah Kalau kamu penggibah Kalau saya mah mati rejek nih Jangan jauh-jauh Jangan jauh-jauh Bagus Bagus Gak boleh begitu Gak baik Kan belum selesai Iya Jangan diselesaiin Iya Tapi menurut lu nih ya Maksud gue gini Kan kita gak berusaha ngomongin orang ya nyong Cuman kan kalo Bentar deh kan yang cewek gue Ibu 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 gue Iya Apa sih Karena yang biasanya gibah kan begitu kan Belatan Nih Nih ada nih artikel Betul gak sih kalo puasa tapi tetep gibah Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Bentar Malam Yada Malam 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 Yada Qawlul Qawlul Zuhri Walamala Bihi Falaysallahi Azzawajalla Ha Jatu An Yada'a To'a Mahu Wasyarobah Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta Dan tetap mengamalkannya Maka tidaklah Allah Azzawajalla Butuh atas perbuatannya Meskipun meninggalkan makan dan minumnya Hadis Riwayat Bukhari 499 Nah jadi bisa disimpulkan nih kalo puasa orang tuh Yang gibah tuh tetep sah Dan ia gugur dari tanggung jawab puasa Sehingga dapet simpulkan bahwa puasa seseorang gibah tetap sah Dan ia gugur dari tanggung jawab puasa Namun ia tidak mendapatkan pahala apapun Dari apa yang dia lakukan sejak terbit fajar yang gak terbenah matahari Oh jadi Puasanya mah sah ya Puasanya sah tapi pahalanya gak dapet Ya kita batal dong tadi Ya Untung kita syutingnya malem bang Jujur amat Gimana Jadi gimana pelawak baru tadi Nanggung nih Jangan-jangan Kita malah gak dapet puasa Gak dapet apa Gak dapet jawaban Emang pelawak barunya lu yang dimaksud nyong Bukan Atau disebelah kita Tapi yaudahlah Berarti kita harus berhenti kayaknya ngomongin orang Nah tapi nyong coba nyong Lu ngomong dong ke ibu emak 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 Atau orang orang yang suka gibah Nyong kasih Kasih nasihat nyong Ngelin lu Ini langsung ibu-ibu Boleh ibu-ibu boleh Bapak-bapak boleh Bapak-bapak juga sekarang banyak yang gibah Lu ngomong kata bapak bapak kalau ngumpul ngapain lagi baju kak Ngelin lu Ya kayak lu berdua Ngelin ya Gimana nyong nasihatnya nyong? Eh mama Eh mama Eh mama Kalo udah mau dateng ya Sini dulu gitu ya Jadi kayak ketawa Iya gak serius Hei mama Lu kalo udah datengnya maghrib Jangan pake ngegiba Lu masak Apakah lu irisin Lu tongsengin sana dong Lu goreng-gorengin Minyak lu Lu tuangin ke penggorengan Jadi ngegiba mulu Lu udah kesian lu Pahala udah kagak Dosa tambah banyak Lu puasa sehari Sampe Nahan-nahanin aus Nahanin lapat Ujung-ujung lu dapet pahala Udah lu daripada ngegiba Lu kemarin nih Ngapain? Biar gak dapet pahala kita rame-rame Jangan dong Ya jadi kagak boleh ya Tadi udah ada hadisnya udah dibacain Jangan sampe kita ngurangin bahala puasa Karena sayang banget Puasa itu setahun sekali belum tentu Tahun depan kita ketemu lagi Betul Ya oke deh kalo gitu Kita closing aja yuk Oke Kita ngegibanya nih Ini solo aja Jadi disini Lah tadi kan lu yang nasehati Lu gimana sih? Sabar 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 Berapa menit ini? 9 Satu menit lagi nyong Panjangin nyong Panjangin nyong Udah lu baca salawat aja biar kita gak gagibah orang nyong Jangan bang sih kalo salawat gak dilupa ya Iya juga sih Tak kesalah juga ya Nyanyi Iya nyanyi lagu kalian Allahumma salli ala sayyidina Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Nasi Bye Bye